PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Semua hebat. Semua hebat. Semua genera ada. Terima kasih. Kali ini saya nak menonton. Dan persediaan MDA untuk konset nanti bagaimana? Berapa lagu nanti? Insya' pun saya akan menyanyikan dua buah lagu nanti. Dua lagu, ya? Satu lagu download. Dan satu lagi download kita make it, kan? So, sangat menarik. Kena datang juga menonton. Berada datang ramai-ramai pada malam itu. Dan untuk persediaan, sudah pastinya desiki fizikal dan mental. Dan apalagi, saya akan accompanied by full orchestra DBKL. So, rasanya sangat teruja dan sangat berbangga. Kerana saya merupakan salah satu artis yang terlibat juga pada malam itu. Dan juga anak jati KL juga. So, rasanya inilah peluang keumasan dan terima kasih kepada DBKL. Dan juga pekerja yang sekarang membagi adalah untuk bersama-sama merihkan lagi pada malam itu. Adakah lahir berapa? Saya lahir pada bulan 12. Bulan 2 saja. Kali ini sebenarnya semua artis-artis semua dilahir di Kuala Lumpur. Ini permintaan khas daripada DBKL kena artis-artis Kuala Lumpur saja. Dan MC, jangan lupa. MC. MC, seorang yang semua tahu Tasmin dari artian. Dia tadi MC dengan Faizal, Faizal Ismail. Oh, dia dengan Faizal Ismail. Dato' ada prestij yang sering kita kaitkan bila artis itu menyanyi dengan orkestra penduk? Memang. Jadi, bagaimana penduk? Memang prestij itu memang ada. Lagi satu DBKL ini memang semua tahu tak asing lagi. Memang semua hebat-hebat. Di bawah Azad, apa ini? Ciazad. Ciazad. Seorang pengalaman muzik memang hebat. Tetapi setiap kali seseorang artis itu dapat peluang menyanyi bersama orkestra itu memang seronok. You can feel the whole orkestra. Dan dia punya semangat pun kan semua artis boleh menyanyi dengan orkestra. Itu sangat penting. Ada yang boleh menyanyi dengan rock-rock yang pergi ofisar isi. So, itulah very important. So, itulah satu-satunya peluang untuk artis bersama dengan orkestra yang boleh menyanyi. Encik Renu, kena kongsikan bagaimana orang ramai boleh datang dan juga siapa kenamaan yang akan bersama malam itu nanti. Sebenarnya, insyaAllah pada sebelah pagi, Datuk Renu bagi Datuk Wanda Seri akan merasmikan kanibual itu. Dan setelah petang, insyaAllah kita akan jemput yang berhormat Menteri Bila Atas Ketua. Pertama. Untuk ayah dan penyampaian hadiah untuk kanibual tersebut. Dan pada sebelah malam, kita jemput semua warga Kuala Lumpur untuk turun ke Dataran Merdeka. Saya ingat dah lama dah, kita tak buat konsert di Dataran Merdeka. Kita nak mengembalikan zaman. Dan insyaAllah kita anggarkan malam itu sahaja mungkin dalam 5 ke 10 ribu orang kehadir. Untuk sama-sama menonton satu konsert istimewa. Sebabnya, macam Datuk katakan tadi, kita minta seboleh-bolehnya artis kelahiran Kuala Lumpur. Dan juga artis-artis populer yang lain lah. Dan saya minta bangfiz pun akan ada juga pada malam itu. Dan Nabilah Razali pun akan bersama. So, kita campurkan je. Artis baru, artis yang dah terkenal. Artis yang baru nak naik, baru nak up lah. Kita tindakan. Jadi, kita nak mereka bersama. Dan insyaAllah, konsert akan ada pre-konsert. Dan bermula jam 7.45. Dan selepas itu, kita akan konsert berkonserti basi syat. Sampailah jam 11.00 atau 11.00. Okay. Last sekali, Datuk jemputan untuk sebuah. Supaya banyak-banyak ramai-ramai. Saya datang dengan memeriahkan suara itu. Memang, kita kan selalu dapat menonton semua artis yang hebat ini. Bersama dengan orkestra itu. Itu yang penting. To have an orkestra yang datang, merdeka, jarak. Okay. So, inilah satu-satunya peluang. Rasanya ramai-ramai untuk menonton suatu konsert yang hebat. Konsert wilayah. Kadiol wilayah. Selamat berjaya juga untuk anda. Kami nanti-nantikan persembahan anda. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Tuan Khairul. Jangan lupa tarikhnya. Dan juga selamat berjaya kepada Fazal dan Taslim. Fazal dan Taslim akan selama-selama bertugas nanti dengan semua artis-artis kita. Dan selamat pergi, Malaysia. Okay. Kita dah melaporkan dirai nasi kejaham saja. Terima kasih banyak semuanya. Kita doakan selamat berjaya. Dan insyaAllah kita nak berakhir dengan lagu Siti Nuriana. Terus mencinta. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.